Halo semuanya, balik lagi bersama aku Jadi di video kali ini aku mau unboxing lagi Rasanya aku udah lama banget gak unboxing Apalagi unboxing paket dari Altea Mungkin sebagian dari kalian udah tau Kalau Altea itu sekarang udah masuk lagi ke Indonesia Dan aku sangat-sangat excited banget Dan aku sangat seneng banget Karena dulunya aku itu sering banget belanja di Altea Tapi satu tahun belakangan itu Altea udah gak masuk lagi ke Indonesia Karena bea cukai di Indonesia itu agak padat gitu Atau agak banyak peraturannya Terus sekarang udah kayak lebih membaik gitu Jadi akhirnya Altea bisa lagi masuk ke Indonesia Nah di paket kali ini aku beli beberapa macam produk Yang aku butuhkan pastinya Jadi buat kalian yang penasaran produk apa aja yang aku beli di Altea Just keep on watching Nah jadi ini adalah paket dari Altea Seperti biasa dia itu dikemas dengan plastik warna pink Terus disini ada stempel Altea nya Dan sekarang langsung aja kita ke bagian dalamnya Biar videonya juga gak terlalu lama Di bagian dalamnya ini juga dibongkosin sama bubble wrap lagi Dan packagingnya itu masih sama juga Seperti dulu Gak ada yang beda Jadi ini adalah produk yang aku beli Disini tuh ada 4 macam produk yang aku beli Karena sekarang ada peraturan-peraturan tertentu dari Altea Yang harus kita taati kalau kita mau belanja di Altea Dan biar produknya itu aman Nyampai di tempat kita Jadi gak di stop di bea cukai gitu loh Nah buat kalian yang mau tau peraturan apa aja Yang udah ditentuin sama Altea dan bea cukai Indonesia Kalian bisa lihat disini Aku bakalan tampilin disini Biar kalian bisa lihat Dan kalian pause aja kalau kalian mau baca Dan langsung aja kita ke produk yang pertama Aduh Jadi semua produknya ini masih dikemas dalam bubble wrap lagi Kecuali yang ini Ini yang pertama adalah Jeju Volcanic Lava Ini tuh kayak masker komedo gitu Dan ini pasti bakalan aku review di channel youtube aku Jadi buat kalian yang penasaran Jangan lupa untuk di subscribe dulu Kemudian paket yang kedua itu ada dari Skinfood Jadi ini tuh Black Sugar Ini udah lama banget aku pengen beli Karena kemarin aku sempet juga ditanyain sama viewer aku Untuk nge-reviewin ini Dan waktu aku mau beli di Altea Ternyata Altea lagi bermasalah Dan akhirnya baru sekarang kesampaian untuk nyobain ini Jadi ini adalah namanya Black Sugar Must Wash Off Jadi ini harus dicuci setelah kita gunakan pastinya Dan ini kayak butiran-butiran gula gitu Ini juga bisa digunakan untuk scrub wajah Tapi jangan digunakan terlalu sering Karena dia pasti bakalan bikin kulit kita itu tipis Kalau digunakan terlalu sering Nah yang bikin aku penasaran sama Black Sugar dari Skinfood ini Katanya ini bisa ngebersihin pori-pori kita Terus dia juga bisa bikin kulit kita itu kelihatan cerah Dan terlihat bersih banget Jadi aku penasaran banget sama produk satu ini Dan ini juga pasti bakalan aku review di channel Youtube aku Atau di blog aku Kemudian paket selanjutnya Disini ada dua toner Karena kebetulan aku lagi butuh toner Jadi akhirnya aku order dua toner Yang pertama ini dari Etude House Dan yang kedua ini dari Innisfree Jadi kedua toner ini yang bikin aku penasaran Katanya bisa ngebersihin kulit kita itu Bener-bener sampai ke pori-pori ke dalam Karena belakangan ini aku lagi bermasalah banget sama pori-pori Pori-pori aku itu kelihatan kayak kotor banget Dan kayak terbuka gitu Jadi aku penasaran banget sama kedua produk ini Alaka bener mereka ini bisa ngebersihin pori-pori aku Sampai ke dalam Jadi wajah aku itu gak mudah ada komedonya Dan pastinya kedua produk ini Akan aku review juga di channel Youtube aku Dan di blog aku Selain keempat produk yang aku pesen tadi Aku juga dapet sampel dari mereka Yaitu sampel dari Purito Jadi aku dapet tiga sampel kayak gini So ya Itu tadi adalah unboxing singkat dari aku Mengenai Altea Sebenernya disini aku gak mau unboxing di Youtube Tapi karena aku pengen banget ngasih kabar gembira ini buat kalian Jadi akhirnya aku bikin juga di channel Youtube aku Untuk unboxing Altea ini Buat kalian yang mau belanja di Altea sekarang Bisa banget Kalian bisa langsung aja download aplikasinya di App Store atau di Play Store Dan kalian tinggal masukin ke keranjang dan tinggal check out Jadi cara belanjanya itu mudah banget sama seperti dulu So sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat dan kalian suka Kalau kalian suka jangan lupa untuk kasih like-nya Comment dan share ke teman-teman kalian Dan jangan lupa juga untuk klik subscribe Nyalakan loncengnya Biar kalian gak ketinggalan sama video-video baru aku Dan sampai ketemu di video berikutnya Bye